Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel info sekitar kita Masih bersama saya Dede Priyatna Kontennya simple begini aja ya teman-teman ya Kali ini saya akan berbagi Berkaitan tentang kapan si peserta Didik ataupun anak-anak itu Boleh dimandikan setelah disunat Mungkin pertanyaan ini akan Sangat berguna bagi bapak ibu Yang anaknya baru saja disunat Seperti itu ya Jawabannya adalah seperti ini Tergantung dari metode Sunatnya seperti apa yang digunakan Kalau metodenya itu konvensional Seperti dibengkong gitu ya Menggunakan cutter ataupun silet Kemudian menggunakan gunting Seperti misalnya laser ya Laser yang kemudian Masih digunting dan juga dijahit Seperti itu Kemungkinan besar itu waktu sembuhnya itu Sampai pulih total itu Antara 7 sampai 14 hari Ya Itu informasi itu saya dapat dari dokter ya Dari dokter Seperti itu Jadi 7 sampai 14 hari Ketika misalnya lukanya memang Sudah terlihat Sudah mengering Ya Baru itu bisa dimandikan Tapi berbeda dengan Sunatan yang terbaru ya Menggunakan sistem clamp Seperti itu Nah itu kan ada alat yang Dari plastik itu ya teman-teman ya Itu bisa dimandikan itu Kurang lebih setelah Disunat itu mungkin 2 hari ya teman-teman Nah 2-3 hari setelah disunat itu bisa dimandikan Kurang lebih seperti itu Karena memang teknologinya Lebih canggih juga ya teman-teman ya Ya mungkin itu saja yang Yang penting kita harus pastikan adalah Lukanya itu Luka sunatnya itu sudah mengering ya Kalau sudah mengering Itu bisa dipandikan Ya Kemudian bagi yang menggunakan sistem clamp Itu kan sudah ada Dari Tidak dijahit ya Dia itu kan ada Bagian plastiknya Seperti itu ya Nah itu 2-3 hari setelah disunat Juga bisa mandi Kurang lebih seperti itu Informasi dari dokter ya Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Bye-bye Terima kasih